Selamat pagi Tribuner, saat ini saya berada di SJ Negeri, Sumber Sari 1, di Jalan Bendungan, Segura-Gura, Kota Malang. Saya akan melihat suasana ruangan hujan sebentar dan nanti akan melancarkan dengan Kepala Sekolahnya, Agus Serikulang. Saya akan melancarkan dengan Kepala Sekolahnya. Bu Agus, ini tentang pelaksanaan UKD hari pertama, bagaimana Bu? Ada kendala teknis atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah, lancar. Walaupun tadi ada kendala sedikit ya, Mbak, ya? Jadi mungkin karena bersamaan, jadi satu anak tadi tidak bisa masuk. Namun insya Allah nanti setelah ini anaknya akan mengikuti lagi untuk yang nanti ada tahap kedua atau sesi kedua itu diikuti hari. Jadi tidak ada kendala, insya Allah berjalan dengan lancar. Anak-anak juga sudah siap. Untuk UKD ya? Untuk UKD, Pak. Terus untuk pesertanya berapa, Bu? Pesertanya yang reguler 28, Pak. Kemudian yang autis satu. Yang autis kita sendirikan ada di ruang sebelah ini. Ada ruang sumber. Oh, dengan ujian biasa gitu, Pak. Iya, secara tertulis. Oh, gitu. Ada harapan mungkin buat siswa ini kan nanti untuk PPDB jalur prestasi ini, Bu? Harapan saya nanti anak-anak itu mempunyai prestasi yang membanggakan. Hasilnya itu juga bagus semua dan bisa masuk ke negeri semua. Sehingga walaupun inputnya mungkin kurang baik, kemudian prosesnya berjalan dengan baik. Sehingga nanti outcome-nya itu harapan saya adalah bisa maksimal. Kalau untuk persiapan untuk UKD-nya dari sekolah apa, Bu? Untuk persiapannya adalah kita mental anaknya. Mental anak kita siapkan dulu, kemudian pembelajaran kita tambahin. Dan Alhamdulillah guru-guru kami adalah guru yang sangat siap sekali. Sehingga tidak ada waktu untuk mengeluk. Semuanya mempersiapkan karena menginginkan anak-anak itu mempunyai kesuksesan yang luar biasa. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.